... Sudarlun ratusan pelajar dan siswa di Kecamatan Tanah Jambu AYAC Utara selasa 27 Agustus 2019 pagi tertahan di kawasan Jalan Desa Rawang Itik, Kecamatan Setempat. Mereka tak bisa melanjutkan perjalanan ke sekolah karena jalan yang menghubungkan jalan nasional ke sekolah mereka sudah diblokir warga. Pemblokiran jalan itu dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang belum membangun jalan yang sudah rusak parah tersebut. Saat hujan, kondisi jalan tersebut tergenang air dan berlumpur, sementara ketika kemarau jalan itu berdebur. Akibat pemblokiran jalan tersebut, akses transportasi lumpuh dari pukul 00.30 sampai pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Setelah Ketua DPRK Aceh Utara berjanji, jalan tersebut akan dibangun pada 2020. Dari Loksukun, Jafarudin, Seramdeon TV. Dari Loksukun, Jafarudin, Seramdeon TV.